Bim Salah Bim Jadikan dunia ini jadi Gelas Halo teman-teman Aku adalah penyihir yang jahat Akanku sihir dunia ini menjadi Gelas Bim Salah Bim Jadi apa Loh kok jadi kayak Pak Tarno gini sih Bim Salah Bim Jadikan dunia ini jadi Gelas Nah kan gelas beneran kan teman-teman Padahal aku baru coba-coba nih teman-teman Ternyata berhasil Kenapa aku pakai kostum ini Karena sebentar lagi akan ada Kostum penyihir Wow keren sekali Seperti apa ya kostumnya Nah kemarin itu sudah ada Spoilernya ya teman-teman Nah seperti ini dia kostumnya nih teman-teman Bagus bukan? Tapi itu yang kutunggu-tunggu itu ada bola-bola Apakah itu bola-bola ajaib? Wah kita tunggu saja ya teman-teman Semoga weekend ini bisa segera update Dan kita bisa menikmati update-an kali ini bersama teman-teman Dan ku masih memegang tongkat ajaib ini nih teman-teman Karena tongkat ajaib ini yang selalu dibawa oleh penyihir Dan sepertinya ku harus naik ke atas nih teman-teman Nah kalau penyihir itu kan bawanya sapu terbang ya teman-teman Jadi ku akan pakai sapu terbang untuk menuju ke atas rumah Oke teman-teman sebelum lanjut Ayo yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya teman-teman Dan jangan lupa like videonya Terima kasih Dan sekarang ku mau cari atau ambil sapu terbangnya nih teman-teman Nah inilah dia Ku mau ke atas rumahnya Kak Armi nih teman-teman Mau ngapain sih? Mau ngapain? Nah ini kan ku ceritanya lagi jadi penyihir nih Penyihir jahat pula Dan sekarang ku sudah naik ke atas rumah Dan ku melihat Disini ada dua pulau PKXT Yang akan ku sulap menjadi gelap Nah kan emang udah gelap? Maksudnya jadi makin gelap Aduh ada-ada aja sih penyihir gadungan ini Apa kamu bilang? Kamu bilang ku penyihir gadungan Lihatlah ini Ku akan menuju ke bola-bola ajaib itu Yang ada di pusat kota itu Dan ku akan terbang Pakai sapu terbang ini Dan tanpa jatuh Lihatlah disana ada danau Ku gak akan jatuh ke danau itu Lihatlah Lihatlah Ayo kemarilah kawan-kawan Lihatlah aku Memakai sapu terbang ini Dan gak akan jatuh ke danau ini Lihatlah 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 Dan ku akan langsung masuk ke dalam Bola ajaib Ini Aduh udah dulu ya teman-teman Udah dulu deh Ternyata capek ya Pakai suara penyihir Oke teman-teman Dan kita semua sudah berkumpul disini Dan saatnya kita Bermain Crazy Run Oke teman-teman Langsung saja kita Bermain Crazy Run Oke teman-teman Kita sudah berada di area Crazy Run Dan bersiaplah 3 2 1 Go Yeay Akhirnya ini juga Aku dapat berapa nih 450 koin Dan 90 tiket Oke dan pemenangnya adalah Kak siapa ya Oke kita lihat yuk teman-teman Kak Avani Apakah ini Kak Avani yang tadi ada di video Putri Isti Gak tahu ya teman-teman Aku soalnya lupa nih Gak lihat kodenya Ya udah deh gak apa-apa yuk teman-teman Kita langsung saja ke rumahnya Kak Avani Aduh teman-teman sayang sekali rumahnya Kak Avani belum didekor Dan akhirnya aku akan mereview rumahnya Kak Avani Oke teman-teman langsung saja kita ke rumah Kak Avani yuk Yang tadi aku naikin rumahnya nih Pakai rumah Spader House Dan jangan lupa like rumahnya dulu ya teman-teman Dan sekarang aku mau lihat garasinya dulu nih teman-teman Garasinya sudah level berapa nih Sepertinya belum level 5 ya teman-teman Tapi kita lihat koleksi kendaraannya Oh baru level 1 ternyata Oke disini ada sepeda dan juga ada unisekel Oke teman-teman jangan lupa untuk menyelesaikan misi pekanan Supaya garasinya kita bisa level up Oke teman-teman sebelum masuk Ayo jangan lupa like rumahnya dulu Dan yuk kita lihat dekorasinya Kak Avani Dan wow ini lantainya mananya coklat Dan diningnya ini bawaan dari event natal ya teman-teman Ada salju-saljunya gitu tapi ada misisnya juga Oke teman-teman yuk disini juga ada gelembung-gelembung Itu hadiah dari kotak misi ya teman-teman Oke disini juga ada wow mini cafe-nya ini unik sekali Oke ini berbau-bau kayu ya teman-teman Oke disini mejanya dari meja kayu Terus kursinya ini dari event natal ya teman-teman Oke dan juga disana ada kursi juga Dari kursi cafe dari penukaran tiket ya teman-teman Jangan lupa tukarkan tiketnya dengan perabotan yang ada Oke dan disini banyak sekali makanan Kita lihat siapa nih yang lapar yang lapar yang lapar Ayo makan disini gratis loh gratis Kok disini ada yang bilang kamu lagi apa Kok lagi review rumah nih kak lagi review rumah nih Oke yuk lanjut Dan ini adalah ruang sebelahnya Wah ini gak jadi gratis nih teman-teman Ternyata disini ada kasirnya loh Tapi kayaknya masih gratis nih karena belum ada komputernya nih Buat ngitung harga-harga makanan ya teman-teman Atau masih manual Oke lah kalau begitu kita tetap bayar ya teman-teman Kasian dong udah dibikinin cafe Supaya laris malah kita gak bayar Oke dan lanjut ke lantai kedua disini Wow semuanya serba kayu nih teman-teman Jadi kalau dekor rumah itu usahakan ada temanya ya teman-teman Supaya terlihat bagus dan cantik dan rapi Oke disini temanya ini tema kayu ya teman-teman Disini ada kursi kayu Terus lanjut disini ada tempat cuci tangan kayu Dan disini juga temboknya dari kayu juga ya teman-teman Dan bawahnya itu coklat masih berornamen Warna-warna kayu gitu Oke lah gak apa-apa ini masih masuk Karena disini adalah pojok pet Dan petku tadi habis tidur nih teman-teman Wah Kak Queen jadi raksasa tuh kayaknya habis minum ramuanku ya Wow Kak akan menyebar ramuan lagi ya teman-teman Jangan lupa minum ramuanku di depan rumahku Nanti akan kuletakkan semua ramuanku Dan supaya teman-teman akan berubah menjadi raksasa Atau berubah menjadi mumi Atau bahkan berubah menjadi pet Oke teman-teman sampai disini dulu ya video ku kali ini Jangan lupa like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa follow instagram ku Ytf Putri Isti Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.